Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa ganti-ganti sana sedusun sekampung galonya Nah apa kabarnya nih Aduh terasa sepi kayaknya udah saya siaran dewean kawan saya Saiful kayaknya risen Hai entahlah dia nih sepi gana ganti siapul ayo enaknya Jem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nah adalah ah aku kira kau lari set kemarin kau selesai kalau kira nggak mau lagi nggak mau masih ya sambung berarti kita selamat datang Bung ya Nah jadi dari mana nah jumpa balik bersama kita berdua bersama saya Hasan dalam program itu apa-apa soalnya soalnya aku dulu sih lagi sama kami 22 setelah ini kita nak buat berita ada yang pekan golah dikumpulkan oleh ya kalau wartawan reporter kita ya susah banyak nyari cerita sinyal malam deh kalau waktu ini lah misalnya video dan salah satunya apa nih yang salah satunya itu adalah saman resmi lah kodai PWI Provinsi Jambi 2017-2022 ya bacakanlah nah tolongnya maksudnya dulu ya aku cedek oke ini adalah kabar gembira ya operasi provinsi persatuan warstawa Indonesia atau TWI Provinsi Jambi telah selesai berakhir hasilnya general manager JTV saman kemilih sebagai aktual TWI Provinsi Jambi merayu di 2017-2022 5 tahun berapaan ya ya sebelumnya menjabat sekretaris TWI di merayu di sebelumnya sekarang lah ya ugul sepul suara dari pesaingnya yaitu Pak Muhtadi oh dari Pak tadi ya selamat untuk selamat bapak sama GM kita mudah-mudahan TWI ini waktu ini lah lebih maik ya lebih maik ya lebih makin ya 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 twins kerana makin ini baru pemilihannya nah ini pun ini lah betul ya konferensi provinsi persatuan wartawan Indonesia Jambi yang berlangsung selamat 2 hari tersebut Minggu 7 Mei resmi berakhir. Dalam konfer prof tersebut juga digelar pemilihan ketua PWI Provinsi Jambi periode 2017-2022. Dalam pemilihan koduo, anggota tebaik PWI Jambi nyalonkan diri sebagai ketua PWI Provinsi Jambi 5 tahun ke depan. Dua calon tersebut yakni sekretaris PWI Jambi periode sebelumnya yaitu Saman dan pesaingnya Muhtadi selaku anggota tetap PWI. Selanjutnya 126 anggota PWI Provinsi Jambi yang punya hak suara memilih dua kandidat tebaik tersebut. 124 orang ngasih suara langsung sementara dua orang yang berhalangkan hadir dimandatkan kepada rekannya. Dalam konfer prof yang ngusung tema PWI kuat, persehat negara hebat langsung sukses di Hotel Novita. Meskilah melalui berbagai tahapan, PWI Provinsi Jambi secara resmi dinakodai Saman. Saman tepili sebagai ketua PWI Jambi setelah dapat 67 suara, unggul 10 suara dari pesaingnya Muhtadi yang peroleh 57 suara. Dari total suara masuk 126 suara, dua suara diantaranya dinyataukan rusak. Alhamdulillah dan saya merasa bersyukur karena teman-teman dan para sesepuh di PWI mempercayakan dan memberikan amanah untuk PWI. Saya adalah proses yang menurut saya sangat demokratis. Dan saya sangat mengaktifasi anggota PWI yang memang terputih mereka punya pendirian yang kuat, mereka punya komitmen yang tinggi, serta mereka teliti, jeli dalam menghadapi berbagai persoal. Salah satunya ajang pemulihan ketua PWI. Dan saya berharap dengan sepertinya sekiranya dapat mendukung dan membantu saya dalam menjalankan amanah ini selama lima tahun. Nah, perlu diketahui, Organisasi Pesatuan Wartawan Indonesia PWI adalah organisasi wartawan pertamu dan tembosak di Indonesia. PWI tegak pada tanggal 9 Februari 1946 dengan dasar hukum Undang-Undang No. 40 tahun 1999 di Surakarta, bertepatan dengan Hari Pers Nasional. PWI beranggotakan ribuan wartawan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, saat PWI dipimpin oleh Mario No. selaku ketua umum yang menjabat sejak 2013 hingga 2018. Selamat yuk untuk ketua PWI tepilih Pak Saman. Mau Kobe bisu jadi pemimpin yang amanah, serta bisu memajukan PWI Jambi agar lebih baik ke depannya. Amin. Johan Daprayidno, Cek TV Ngabar. Selamat Pak Saman. Apa bahasa Jawa itu? Congrelation. Congrelation. Bapaknya itu lah. Kalau bahasa Jepang nggak apa ya? Bapaknya itu lah. Soalnya bahasa Jepang mula. Basing nggak lah. Selamat Pak Saman. Mudah-mudahan PWI Makijaya lakunya di bawah pemimpinan Bapak ya. Selama 5 tahun. Nah, ini ada meditas selanjutnya, Wak. Aduh, tadi bahagia. Sekarang sedih. Ya. Ini masa-masa itu sekolah dulu lah. Nggak lagi aku. Nggak lagi. Oh, sekolah lagi? Aku dulu. Oh, sekolah yang mana sebenarnya? Aku itu SD, sempira. Langsung kelihatan. SMA-nya? SMA-nya dikodok. Jama. SMA-nya dikodok. Oh, iya lah. Astagfirullahaladzim. Jadi lama lah. Kalau ini sudah. SMA-nya 6 tahun, SMA-nya 9 tahun, SMA-nya. Bahkan 6, 3, 3, 4, 9. 6, 20 ya? 6, 4, 12. SMA-nya apa ya? 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 Nah, ini dia. Aku yang masih judul lah. Seperti itu? Ya. Kembalian lagi? Ya. Ya. Atur lah. Intet lulusan SMA dan SMA. Jambi menurun. Umum-umuman lulusan secara online. Jadi lulusannya nurun. Lulusan jika sampai online. Yaudah. Nurun eh ini. Nurun eh ini. Yaudah. Dak boleh macam ini. Macam ini. Mesti nggak? Nggak. Salah. Ya. Lulusan. Ini kabar. Aduh. Ini kabar. Kabar yang tidak baik lah untuk kita. Ada yang di kota Jambi lah. bisa macam itu nah itu baru pengumuman kelulusan siswa SMA dan SMK tahun ko dilakukan serentak pengumuman dijadwalkan pukul 4 sore secara online melalui website sekolah pengumumannya online ya ujiannya online pengumumannya online apa lagi yang tidak online itu sih ko cara merayokannya masih tetap lagi dululah sudah online-online tapi sudah dipetetel lah iya tapi sudah dipetetel lah jadilah ya walaupun masih ada ada yang ada di situ pokoknya itu selalu lah abang juga itu dulu iya 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 kita ini kalau keantar sampai kemana-mana iya iya orang tetang ujian iya iya nah kaya panah hasilnya kelulusan siswa sekolah menengah atas dan kejuruan langsung ditentukan melalui rapat kepala sekolah setiap sekolah pagi tanggal 2 Mei laporkan hasil kelulusan ke dinas pendidikan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M.Tabri Ngatokan angkuh kelulusan siswa Tahunko memang menurun penurunan nilai rato-rato kelulusan nyapai 10 hingga 12 persen sementara itu untuk standar kelulusan dan mekanisme pengumuman kelulusan balik lagi kepada sekolah beberapa sekolah ada yang mengumumkan melalui website sekolah dan ada juga yang ditempel melalui mading sekolah tanggal 2 Mei ini kita sudah ambil kesepakatan nanti pengumuman kelulusan pengumuman kelulusan kita mulai dari jam 16 nah termasuk nanti pengumuman hasil ujian nasional Macam di SMK Negeri 1 Kota Jambi pihak sekolah mengumumkan hasil ujian melalui web sekolah dan media sosial Halko untuk membawa coret seragam pihak sekolah juga langimbau untuk mengumpulkan pakaian putih abu-abu ini akan kita laksanakan nanti sore jam 4 yaitu melalui website, WA, Facebook, dan juga email jadi siswa kelas 12 tetap harus hadir ke sekolah Pak? siswa tidak kita harus hadir ke sekolah untuk membawa ini cukup saja mereka melihat secara online di web sekolah ya Pak? web sekolah ada di WA juga, di Facebook, dan juga di email aduh sayang nian yuk tingkat kelulusan untuk SMA maupun SMK tahun konurun dibandingkan tahun sebelumnya IKOPR bagi Dinas Pendidikan pihak tahun depan bisa ditingkatkan lagi IJAF, Cek TV Ngabari iya, balik lagi sama kami, para dua serigala bersama kami dalam program yang masih sama sama yaitu IKOPRITA, MENTA HAPU-HAPU selanjut, ini ada berita selanjutnya ini ada UNBK di Batanghari listrik padam 2x 2x6 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 iyalah kan, 2x6 unit SPU MTSN MTSN memaruh bulian terbakar di mana Pak? di Batanghari kalau di Batanghari, ini akan di awal cito iya namun siap Pak pen rang nah itu sampai sekarang itu kayak mana jadi itu? hahaha gimana ini salah? hahaha menang MN hahaha Wih, saya wak ini, masih lain pula, MN ini ya MNN shooting 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 gimawan ah, itu lah tuh ya, saya hendak, ini salah ya, bagaimana ini? hahahha ya, salah, Mak hahahha hahahha aduh nah, ini pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer kok diperangin? tadi mbak penghari eh mohon maaf Indonesia ada salah penulisan nah diberangin rupanya rupanya diberangin ya untuk tingkat sekolah menengah pertamu diwarnai pemadaman listrik hmm bahkan pemadaman listrik tersebut terjadi dua kali hingga menyebabkan 6 unit CPU komputer sekitar siswa terbakar waih waih itu 6 lak 6 rata-rata minimal berapa itu sekitar tiga anak 6 kali tiga berapa 18-18 20-an lah 20-an lah 20-an lah 20-an lah 20-an lah kalau pihak yang bersangkutan jadi kelola lagi lah adak ya ke mana baiknya ke mana bagusnya ya adak ya ke mana baiklah bagus jadinya baik itulah pokoknya nah ke mana yang kebakar eh heh над lagi lihat tidak lama lagi nimah nggak ne less haha hahahahaha haha hah hahaha hahaha você tapi ny void Salut alors kayakkan kebakaran mudah-mudahan lah tempat lain hahaha bukan kebakar kaya kita bakar korek itu mungkin ada salah satu yang jam kapo oloy yoda itu sekitar 100gr2 ilsah mungkin misalnya kondektornya kondektornya kondektor kena hahaha 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 hahahaha weh hai had positives Pada pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah pertamu di Kabupaten Batanghari diwarnui padam nyol listrik. Bahkan dalam rentang waktu 2 jam B, terjadi 2 kali pemadaman listrik. Pemadaman tersebut membuat pelaksanaan ujian sempat tertundo hingga beberapa menit dan membuat para siswa dan pihak sekolah panik. Pemadaman listrik juga membuat 6 unit CPU komputer di MTS Negeri Muarubuli yang terbakar. Pihak sekolah terpaksa minjam CPU dari SMA Negeri 6 Batanghari untuk melaksanakan UNBK. Dijelaskan Kepala SMP Negeri 22 Batanghari Triyono, padam nyol listrik pertama kali terjadi saat ujian hendak dimulai. Saat siswa mulai menghidupkan komputer, listrik padam selama 10 menit. Akibatnya baru siswa sempat khawatir ujian tertundo. Selang 2 jam listrik balik lagi padam, siswa terpaksa harus nunggu hingga setengah jam untuk nyelesaikan ujian. Pemadaman listrik tersebut dikhawatirkan dapat pengaruhi psikologi siswa. Sebenarnya listrik, jadi listrik sudah mati 2 kali pagi ini, tadi jam 7.15, sekitar 10 menit. Kemudian tadi jam 8.45 sampai jam 9.10. Kalau kendala yang lain tasannya tidak ada. Karena itu nanti kan bisa diulang lagi, anak tidak dirugikan. Jadi UNBK yang sekarang ini yang utama istilahnya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 8 Mei. Nah, sebenarnya pihak pemerintah, khususnya dinas pendidikan, harus koordinasikan dulu dengan PLN sebelumnya untuk kelancaran UNBK. Kan kasihan para peserta ujian harus nunggu listrik hidup. Mau gobe, tak terulang lagi. Tetap semangat yuk adek-adek ujiannya. Purwadi Firdaus, Jack TV Ngabari. Budur Firdaus, Jack TV Ngabari. Boi, itu masa itu betul. Ya. Ya, buat sekolah itu, ya sabar-bas. Ini cuba. Ya. Dia buatpción estar, ya, telah dulu dalam tahun depan. Ya, untuk buat tahun depan. Kalau misal, untuk dikasih saktif, kan? Nah. dikasih sabuk lama jadi kalau lu naik, luar api langsung jemur aja rusak jadi rusak bapaknya bapaknya gila bukan rusak kebakar, rusak masak karatan itu tidak hilang emang budak itu kenapa? maksudnya pemerintah aja ya paham banget pokoknya seperti itu buat edit itu selamat buat yang sudah lulus yang sudah lulus, yang sudah lulus tingkatkan lagi ke lebih tinggi lagi teruskan perjuanganmu jangan tanya abang kalau aja tidak beres seperti ini alam bentuk nah lanjut lagi yaitu siswa SMP LB semangat ikuti ujian nasional yoi ujian nasional yang dilaksanakan seluruh indonesian sejak serasa minggu kemarin tidak hanya diikuti oleh siswa SMP pada umumnya namun pelajar di sekolah menegah pertama SMP LB luar biasa jadi melaksanakan merayakan melaksanakan yoi semangat nah kayak mana adik-adik semangat itu aja itu aja itu aja yuk 10 siswa sekolah menengah pertamu luar biasa Sri Sudewi Jabiko penuh semangat mengikuti ujian nasional kertas pensil di dua ruangan masing-masing terdapat lima orang siswa yang tengah ikut ujian dan diawasi dua orang pengawas paru siswa kok tampak serius ngisi lembar jawaban selain ngawasi paru pengawas juga turut bantu siswa SLB apabila ngalami kesulitan dalam melingkari jawaban soal-soal yang diberikan sama dengan yang dikerjakan siswa di sekolah reguler hanya B, paru siswa SLB punya waktu 30 menit lebih lama menurut wakil kurikorum SMPLB Jambi dari 31 siswa kelas 9 tahun ko hanya 10 siswa yang siap ngikuti ujian nasional 21 siswa lainnya hanya ngikuti ujian sekolah baik karena yang bisa ngikuti ujian nasional yakni Tuna Rungu Tuna Wicara dan Tuna Daksa SLB itu untuk ujian nasionalnya ya ada beberapa jurusan yang ujian nasionalnya kita ada jurusan Tuna Rungu dan jurusan Tuna Daksa kemudian untuk ujian sekolahnya itu untuk Tuna Greta sama Tuna Daksa Ringan Tuna Daksa Sedang ya itu ujian sekolah jadi kalau yang Tuna Daksa Ringan sama Tuna Rungu itu kita ujian nasional sama dengan ujian umum yang pada umumnya ya kemudian kita bedanya dengan umum kita tidak ada UNBK hanya berbasis kertas dan pensil dan untuk ujian sekolahnya itu berbasis kertas semua berjuang berjuang sekuat tenaga tapi jangan lupa perjuangan harus pulang disertai salutlah dengan adek-adek SMPL Beko walau mereka dalam keperbatasan tapi tidak menyeretkan niatnya untuk tetap melaksanakan ujian mau ke lulus galonya ya terima kasih kemudian dan yo sekarang saya DWA disini dan awal lagi yo sampai program ini tetap ada kalau ada pelabur kalau ada pelabur presenter bisa obfisi ya lanjut ke biasa ini ada berita limo tentang rumah seri terendam Bajir belasan warga datang di TV TV wai 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 berita wai 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 Jambi ini jatuh hujan ya Belum seluruh gua akan menghilangkan lurahan di kota Jambi Abuk aja kemarin mendatangi DPR di kota Jambi Hal ini menyambut kebanjuan rumah masyarakat ini Sering kerenam banjir ya Banjir ya Halo ya Kayak mana lah Nggak nyalain siapa juga udah bisa Hujan dari atas Nggak kita pakai payung nggak mampan Cuman yuk Kita cari solusi lah ya Cari solusi Kalau ngajukan keluhan itu boleh berapa ya Tapi harus sesuai dengan persegi yang ada Jangan bersampai Nggak rusak Fasilitas umum ya ya Jadi Hebat lalu untuk oral youtube Nah Kemana yang dianggap Ikut Belasan wargo tersebut merupakan Pewakilan Kelurahan Payolepar dan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Serta wargo Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Selamat Kecamatan Telanepura Mereka ngadukan kalu di wilayahnya mulai jadi langganan banjir Halko dikernokan aliran renasi yang nggak mampu nampung debit hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ko Kedatangan wargo disambut Komisi Tigo DPRD Kota Jambi untuk melakukan hiring bersama wargo yang wilayahnya terdampak banjir Ketua RT 19 Kelurahan Payolebar Adi Putra jelaskan di awal bulan Mei B wilayahnya lah tiga kali terdampak banjir Saat ko dirinya dan wargo lainnya minta pihak DPRD Kota Jambi ninjau langsung dan bantu pemasalahan banjir yang terjadi Pengaduan kita pada hari ini yaitu permasalahan banjir yang kerap terjadi di kawasan Payolebar dan Lebak Bandung Nah kita melihat dengan curah hujan yang tinggi ini menyebabkan banjirnya itu berulang-ulang gitu Dalam satu bulan aja bisa empat kali banjirnya Nah ini bulan pertama di bulan Mei Di bulan Mei ini aja di awal bulan itu sudah banjir Nah padahal ini sudah dinormalisasi di bagian Payolebar Ternyata itu tidak bisa juga mengatasi banjir karena adanya penyempitan Penyempitan aliran sungai terutama yang di kawasan Payolebar Yang saya ketahui di Payolebar itu ada tembok-tembok yang runtuh Dan ini belum bisa diatasi gitu Karena butuhnya koordinasi antara pemilik sama pemerintah Ketua Komisi Tigo DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun ngatokan Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Jambi dan PU Provinsi Jambi Dikenokan reinasi tersebut ngalir di jalan milik pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi Peran reinasi yang harus kita lakukan Tentunya kita berkoordinasi dengan provinsi nantinya Karena ini laporan warga pada hari ini kita anggap merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi Dan juga dari DPRD Kota dan DPR Provinsi merupakan tanggung jawab bersama Hmm, banjir lagi, banjir lagi Da'a dunian berkesudahan Para wakil rakyat ataupun para pemerintah Perhatikan nianlah nasib masyarakat yang wilayahnya sering terdampak banjir Carikan nian solusi biar terbepas dari banjir Tren Ramedian, JackDV Ngapari Yooo, selesai itu ya Yang mau komentar ya buat khususnya buat JackDV Kota ya? Kota Jambi Ya buatlah solusi buat masyarakat di sana kan Ya mungkin orang tuh sudah terlalu capek Ya, capek kata masan terus Ya terus Orang tuh bikin tidur juga kan Ya, pingin digolak Masa nyaman, tinggal di rumah dewek Iya Masa tiba di rumah dewek banjir terus kan Itu buat tantangan buat pemerintah gitu Pemerintahan juga Tapi dah untuk pemerintahan juga lah Buat itu sama-sama Untuk masyarakat juga Sama-sama lah Sama-sama lah Jangan gua lingkungan Yang paling utama tuh jangan bawa sampah sembarang Lagi musim hujan ya kan Iya, karena lagi musim hujan Itu di kantor musim hujan Jangan baca balik Jadi tidur kantor Iya Bisa lanjut lagi Ini ada berita Dibilang umum lah ya Berita umum tapi Dia enak Dia enak Iya Entah travel gelap menjamur Aku kan lihat itu aja pula Tunggu-tunggu Travel gelap menjamur Itu kayak mana jamurnya Menjamur Jamurnya kayak ada jamur apa Kalau biasanya tuh ada yang jamur Untuk makan tuh jamur Jamur tuh Jamur tuh istilahnya banyak Oh banyak Banyak Tau Terima kasih Tau Mimuk lah ya Nah ini Akibat marahnya jasa travel gelap Nah itu gelap pokoknya Tam Angkutan umum BHI Jambi Jambi Muarubulian Teracam punah Saat kau angkutan BHI Inilah mulai sepi penumpang Woi Woi Aduh 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 Aku juga udah paham nih Aduh BHI Aduh Aduh Enak Kita tengok Mobil angkutan umum Jambi Muarubulian Atau yang lebih dikenal masyarakat dengan angkutan BHI Tak ancam punah dan tinggal kenangan Sejumlah supir angkutan BHI ngeluhkan sepinya penumpang Sejak setahun terakhir Paru supir nuding salah sikup pemicu sepinya penumpang Disebabkan maraknya kehadiran travel gelap Apalagi travel gelap kau kerap ngantar dan jemput penumpang hingga ke alamat Salah seorang supir angkutan umum BHI jurusan Jambi Bujang ngaku Saat kau peminat angkutan umum BHI dapat dikatakan lada adu lagi Bujang ngatakan biasanya dalam psikok hingga 2 jam Mobilnya lah dipenuhi penumpang Namun saat kau jangan karena penuh Untuk nyari 5 orang B Susah nian Bujang nuturkan untuk setiap harinya Belum tentu setiap angkutan penuh dengan penumpang Bahkan ada angkutan yang tak miliki penumpang Dalam sehari Bujang ngaku hanya bisa dapatkan 50 ribu hingga 70 ribu rupiah Dimana duit tersebut disisikan sebagiannya Untuk disetor kepada pemilik mobil Dirinya berharap pemerintah batang hari dapat ngatasi travel gelap biar keberaduan angkutan BHI kodahan tinggal kenangan BHI sekarang gak sepi bang? Ya ada berapa bulan ini Memang terasa nih bang Kenapa bisa gitu bang? Apa karena Banyak travel Banyak travel Apa banyak travel pak? Ya di samping ekonomi sekarang begini Kebanyakan mobil travel-travel ini Rebel gelap Rebel gelap ini kan Mobil-mobil pribadi gitu Ataupun minibus kayak ini Tapi berhitung Berapa penumpang sekarang? Wah kalau ditunggu kayak gini nih bang Satu orang pun gak ada Oh rasa cinta Nersabarlah Menantinya Angkutan BHI kok kan terkenal nian dari dulu Sayang nian kalo tinggal kenangan Mogobe pemerintah Kabupaten Batanghari nyorot di perihalko Purwadi Firdaus Cek TV Ngabari Itu lama Aku mencura Dan sampai kini Tak berdaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih huyu masal-masal wah ini habis di solar ah belakang sepertinya masih judul biasa kalau misalnya iya lu masalah pertanyaan abis-abisnya ya iya 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 kasih selombong iya 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 ini kamu iya aku tiv こう us iya nggak semoga bensin bu as ya Ketiga tesangko adalah Haris, Mujiono, dan Apulah warga kejamatan Tabir Kabupaten Merangin. Ketiga tesangko tersebut diamankan saat bawa ribuan liter BPM bersubsidi tanpa kelengkapan dokumen resmi. Untuk ngelabui petugas, ketiga tesangko membawa BPM ilegal dengan gunungkan tiga mobil pick-up. Mobil tersebut berisi puluhan galon yang ditutup terpal. Saat diintrogasi, penyato ribuan liter BPM tersebut nak dikirim untuk keperluan penambangan emas tanpa isi. Hmm, aduh be oknu-oknu macam kok, punya siasat puluh tuh tak tahannya nak ngelabui petugas, tapi tetap be ketahuan kan? Kasat reskrim Polres Merangin AKP Alhajar Natokan, BPM bersubsidi tersebut nak dijual balik dengan harga 270 ribu rupiah per galon kepada penambang emas ilegal. BPM tersebut dipasok ke beberapa kejamatan macam kejamatan Tabir Barat dan Ulu. Kita amankan BPM diduga ilegal jenis solar, sebanyak tiga mobil pick-up, satu mobil pantat luang ke R200. Informasi awal, kita turun itu, kita mendapat informasi bahwa BPM yang kita amankan ini diduga. Berdasarkan keterangan-keterangan yang kita dapat di lapangan, akan dibawa ke kegiatan peti. Ketiga tersangko saat kok ditahan di Mapolres Merangin, lalu tersangko dijerat dengan pasal 55 dan 53 Undang-Undang Negas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjaro dan dendok 6 miliar rupiah. Nah, raso lah, berat kan hukumannya? Tapi dak poh, emang harus dihukum yang setimpal biak jeruk. Peti tuh ya diberantas, kok malah bantu jadi pemasuk BPM-nya? Selamat jalani hukuman bela kalau gitu. Piko Saputra, Cek TV Ngabari Yes, balik lagi bersama kami dalam BAM. Buka berita tahap apa-apa. Yuk lanjut, ini adalah berita terakhir. Tentang. Pores Tajami, gerabot judi ketangkasan. Judi tapi tangkas ya, kan dong tak? Tak, ketahulah. Kalo judi-judi, saya sambungin ketangkasan. Baca kan? Saya yang baca? Oke, tapi kenapa dia bilang judi ketangkasan? Ini cara aja, cara mainnya. Cara mainnya kayak mana tuh? Dia tuh seharusnya agak mirip orangnya. Dek ya? Dek, agak mirip. Kau itu kan gak gitu biasanya. Hmm, ya kalo naik itu tanya. Lain vlog ini dari tadi. Lepunya menitanya tak ada gitu. Ya, kalo naik itu tanya. Ya, aduh. Berkedot game ketangkasan anak-anak. Sebuah rumah toko di kawasan Jandi Timur di Gerabak Polisi. Tempat tersebut didugur dijadikan arena perjudian. Aduh, jadi ini tempat main anak-anak ya? Permainan lah ya? Permainan anak-anak. Aku gak tau nih. Aku gak tau, dulu kan anak-anak-anak. Dulu kan anak-anak. Sekarang udah di alihkan. Anak-anak banyak limon-bong. Suka dimanfaatnya ini. Dibanfaatnya. Tapi ini kayaknya, gak tau juga yang dimana lokasinya. Iya. Oh, aku aku tak sadok lah. Kayak tadi kan ketangkasan. Lamba tangkap. Tahu, ketangkas, tangkap, lama tangkap. Ketangkap, ketangkasan, tangkap. Tahu, gak di penyumbuh. Aku di penyumbuh ini? Pengen, gue. Tidak lah. Sama-sama, boleh gitu? Kami akan ditiru. Ini hal-hal yang tidak baik buat ditiru. Iya, jagarlah. Ini yang namanya, Juni. Itu. Haram. 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 Ya, kayak lah punya rumah yang lama. Kayak mana, kita tes. Nah, kayak macam mana pangkasannya. Macam mana Juni-nya. Ayo, yang gak boleh ditiru itu. Kita tengok ya. Ikut. Tim Opsional Sartrekskrim Polresta Jambi Rabu Petang gerebek sebuah rumah toko yang diduga jadi tempat pejudian. Ruko di kawasan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur tersebut dijadikan tempat pemainan pejudian ketangkasan. Pengerebekan yang dilakukan anggota Polresta Jambi berhasil ngamankan seorang pengelola beinisial KS, serta tujuh orang pejudi yanglah lanjut usio. Selain itu, polisi juga ngamankan sepuluh unit mesin judi, ratusan koin, serta hadiah. Menurut wargo sekitar, tempat tersebutlah beroperasi sejak dua bulan terakhir. Jam operasional mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Rato-rato pemainnya adalah orang dewasa hingga lansia. Hmm, lalanjut umur pun masih nak bejudi-judi. Enak begawai yang pasti. Dapat duit, bukan ngamburi duit. Dapat duit, bukan ngamburi duit. Jambi Kompol Yuda Lesmana Ngatokang, tempat tersebut bekedok pemainan anak-anak, namun dijadikan tempat judi. Di dalam ruko tersebut terdapat 16 mesin pemainan berupo sekitar unit mesin meja kelinci, dua unit mesin meja ikan, tiga unit mesin cihacihah, dan sepuluh unit mesin mikimos. Buat lain, tapi permainan ketangkasan yang kita duga, ini masih kita duga. Kemudian nanti kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Contoh, ada yang sudah kita amankan, ada beberapa barang, termasuk mesin yang kita amankan. Ada sekitar 10 unit mesin di dalam, kemudian koin, kemudian hadiah yang dijanjikan di situ. Ketika itu sebagai pemenang, nanti ini semua masih kita dalami, termasuk beberapa orang pemain dan seorang selaku manajer di tempat yang akan dilakukan pekerjaan pada siat hari ini. Kasatera Eskrim Polesca Jambi Kompol Yuda Lesmana Ngatokang, tempat tersebut bekedok pemainan anak-anak, namun dijadikan tempat judi. Di dalam ruko tersebut terdapat 16 mesin pemainan berupa sikok unit mesin meja kelinci, 2 unit mesin meja ikan, 3 unit mesin jihajiha, dan 10 unit mesin mikimos. Pasca penggerbekan, Kapolda Jambi Bikjen Pol Prio Widianto yang baru sehari be jalankan tugas nudi Jambi, Rabu petang langsung ninja lokasi penggerbekan sikok ruko tersebut. Baru sehari bertugas be, Pak Kapolda lanangani kasus. Selamat bertugas ya, Pak. Monggo kedepannya udah ulang lagi kasus Macamko yang sangat merugikan masyarakat. Marlan Selamet, Cek TV Ngabari. Jangan kau usul ini lagi. 일ah j loop saja bangang, ini Wah Nadp seharusnya sekitar makin itu beratnya. Kalau cik boleh je Tak boleh juga Tak boleh juga Nak ambil sah Ayat je berita kita Habis 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 Tak ada nama lagi Tak ada Tama Tambah lah Tambah lah seketik dah Tak ada lah Habis Nampaknya segitulah berita yang ada orang Sebab itulah Sabutnya Tidak ada orang yang ada orang Itu yang dipilih Oh itu yang dipilih Masih dipilih Jangan lah Jangan lah Tidak ada Hike 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 Apa ya Apa lawannya Kalau lawannya Hike apa Lawannya Hike Low Bad Low Bad Bad Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Hal-hal yang baik Mohon dimaafkan Hike 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 amin iya pemirsa jangan kemana-mana jangan kemana-mana lagi nah kamu balik di depan iya balik di depan ya tapi dengan muka yang beda Insya Allah kalau sudah ikut lagi lah kalau pemirsa votin lah di Facebook kan Facebooknya ini lalu di Instagram di bawah nih siapa lagi buat masyarakat ini saya lain kalian lah naik nah pemirsa cukup ini telah buat malam ini walaupun tonton terus buat di depan jangan lupa sama kesalahan kami mohon maafkan dan yang kami dari dan saya terburu dan aku tawan-tawan di belakang layar aku mau mau ucapkan mohon maaf kalau ada salah ada salah ada gantung kalau itu udah ya akhir gantung saya Hasan dan saya saipu pamit balik untuk diri selamat menikmati 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 selamat menikmati